Bagaimana keadaan Gavin? Tanya Alesha. Saat ini dia sudah diberikan dokter obat penenang. Terima kasih karena kamu sudah bersedia menjenguk Gavin. Ucap Rosa. Sama-sama Tante. Jawab Alesha. Terima kasih karena kamu sudah datang. Ucap Hendra. Ya. Jawab Reggie. Mereka pun masuk ke ruang perawatan Gavin karena pria tampan itu memang sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa setelah masa kritisnya berakhir. Air mata Alesha langsung merebak saat melihat tubuh lemah dan pucat terbaring di atas tempat tidur. Ada rasa sesak yang dia rasakan saat melihat Gavin yang gagah sama sekali tidak berdaya saat ini. Alesha meraih tangan Gavin dan menggenggamnya dengan erat. Vin, aku datang untukmu. Maaf karena aku sedikit terlambat. Apa kamu sudah membaik? Kalau ya cepatlah sadar. Kamu masih punya tanggung jawab yang belum kamu selesaikan setelah kamu memulainya. Aku tidak bisa menerima kalau kamu tinggalkan begitu saja. Ada banyak hal yang ingin aku katakan padamu. Jadi cepatlah bangun. Ucap Alesha sembari sesekali menyeka air matanya. Setelah banyak mencurahkan isi hatinya. Reggie mengajak Alesha pulang karena mereka harus pergi ke tempat kerja mereka masing-masing. Aku pergi dulu ya, sayang. Kamu cepat sembuh. Aku sangat mencintaimu. Bisik Alesha di telinga Gavin. Saat Alesha ingin beranjak dari tempat duduknya, Gavin refleks menggenggam tangan Alesha hingga gadis itu menoleh ke arah tubuh lemah itu. Dan keadaan seperti itu disaksikan oleh keluarga Gavin maupun Reggie sendiri. Air mata Alesha kembali merebak, namun secepat mungkin dia menghapusnya. Kamu aku tinggal dulu ya. Aku harus ngantor dulu. Aku janji habis pulang ngantor, aku akan datang ke sini lagi untuk menjengukmu. Ucap Alesha sembari mencium punggung tangan Gavin. Sungguh Rosa dan Hendra tersentuh saat melihat pemandangan indah itu. Kalau aku menghalangi pernikahan mereka, Gavin pasti akan melakukan aksi bunuh diri lagi. Sepertinya dia sangat mencintai Alesha. Aku tidak bisa kehilangan Gavin karena cuma dia garis keturunanku. Mungkin aku akan lebih banyak kesempatan untuk menghancurkan Reggie melalui hubungan ini. Batin Hilman. Alesha berusaha melepaskan tangan Gavin yang menggenggam tangannya sangat erat. Sepertinya pemuda itu tidak ingin Alesha tinggalkan. Echa jangan tinggalkan aku. Aku gak mau putus, aku gak mau putus. Aku cinta kamu, aku sayang sama kamu. Aku gak mau putus. Gavin lagi-lagi kembali mengigau yang membuat tangis Alesha pecah seketika. Enggak, kita gak akan putus. Aku juga cinta sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Meskipun tsunami memisahkan kita, cintaku ke kamu gak akan goyah lagi. Bangunlah. Hiks. Alesha berisak. Rosa dan Hendra diam-diam meneteskan air mata saat melihat adegan yang mengharukan itu. Perlahan tapi pasti, Gavin mulai membuka matanya saat mendengar Alesha menangis sembari meletakkan tangan Gavin di kening gadis itu. Sesayang, bibir Gavin bergetar saat mengatakannya. Rosa dan Hendra kompak menutup mulut mereka karena terharu akan kekuatan cinta yang Gavin dan Alesha miliki. Hei! Alesha tersenyum sembari menyapa Gavin, namun air matanya merebak karena dia sangat bahagia saat melihat pujaan hatinya itu sudah siuman. Aku gak mau putus. Ucap Gavin dengan lemah dan dengan lelehan air mata. Gak akan, kita gak akan putus. Gak ada yang bisa memisahkan kita, kecuali maut. Ucap Alesha sembari menghapus air mata Gavin. Kenapa kamu bodoh sekali melakukan itu? Hem, bagaimana kalau sampai kamu mati sungguhan? Bagaimana denganku? Tanya Alesha. Aku akan melakukannya berkali-kali kalau sampai kamu berani meninggalkan aku. Aku tidak bisa tanpa kamu. Aku cinta sama kamu dan aku tidak akan pernah bosan untuk mengatakan itu. Jawab Gavin. Dasar bodoh! Apa sudah nasibku punya calon suami bodoh sepertimu? Ucap Alesha sembari menarik pipi Gavin. Ya jadi kita gak putuskan? Tanya Gavin. Tidak. Jawab Alesha. Tapi, Gavin melirik ke arah Reiki yang tengah menyelangkan tangan di dadanya. Alesha menoleh ke arah Reiki dengan tatapan memelas. Kamu sembula dulu, setelah itu datanglah lagi bersama keluargamu. Aku ingin kita membuat kesepakatan baru. Kalau kesepakatan itu tercapai, maka tidak perlu lagi diadakan acara lamaran. Kalian akan langsung aku nikahkan. Ucap Reiki. Benarkah, Om? Tanya Gavin dengan wajah semeringah. Jangan senang gulu. Karena belum tentu kamu akan sanggup memenuhi syarat terakhir yang akan aku ajukan sebagai tanda kesepakatan kita. Jawab Reiki. Apalagi rencana singa ini. Aku harus waspada. Keliatannya Reiki sudah sangat berhati-hati sekarang. Tapi, sekeras apapun kamu melindungi keluargamu, tapi tidak mungkin bagiku tidak ada celah untuk masuk. Dan tidak mungkin pula kamu sanggup mengawasi anak-anakmu dalam waktu yang bersamaan. Jadi, sudah bisa dipastikan kalau anak-anakmu itu sudah jadi kelemahan bagimu. Batin Hilman. Aku akan menyanggupi syarat apapun yang Om minta asal aku dinikahkan dengan Alesha. Ucap Gavin. Kita lihat saja nanti. Kalau ngomong saat ini memang sangat mudah, tapi saat kamu dan keluargamu mendengar apa yang akan aku katakan, mungkin kamu akan berpikir ribuan kali. Ujar Reiki. Apapun itu, aku gak akan mundur seinci pun, Om. Ucap Gavin. Bagus. Memang itu yang aku harapkan darimu. Ucap Reiki. Sekarang kamu istirahat saja, makan dan minum obat. Biarkan aku dan Alesha bekerja dengan tenang. Sambung, Reiki. Gavin melihat ke arah Alesha dan tersenyum sembari menggenggam erat tangan pujaan hatinya itu. Hati-hati ya. Kesatulah, Viu. Ucap Gavin yang membuat Alesha tersipu. Pasalnya di ruangan itu ada orang lain, bukan hanya mereka berdua saja. Sementara Reiki jadi memutar bola mata dengan malas. Ayo kita pergi. Apa di usia setua ini harus melihat pertunjukan lebay? Tanya Reiki. Dirinya sendiri bucin parah dengan Anissa. Jangan dikira aku lupa saat kamu menyuruhku membelikan Anissa Lanzeri berkodi-kodi. Batin Hilman. Aku pergi dulu ya. Ucap Alesha sembari bangkit dari tempat duduk. Tangan Alesha dan Gavin perlahan terlepas, meski mereka sama-sama berat saling melepaskan. Bahkan saat berada di ambang pintu pun, Alesha masih sempat menoleh ke arah Gavin untuk yang terakhir kalinya. Apa kamu senang? Hain? Kamu bahkan menerima syarat dari Reiki tanpa berpikir dengan matang apa yang akan dia katakan. Tanya Rosa. Aku sudah berencana bunuh diri, itu artinya aku tidak takut lagi dengan kematian. Kalau yang dia syaratkan hanya sekedar materi, aku sama sekali tidak peduli dengan seluruh hartaku. Aku hanya ingin bersama Alesha seumur hidupku. Jawab Gavin. Jadi siapapun yang mencoba ingin memisahkan aku dari Alesha, itu artinya kalian siap-siap saja menangisi jasadku di hadapan kalian. Karena kalau Alesha mati, maka aku akan ikut masuk kubur bersamanya. Jadi yang punya niat buruk pada Alesha berpikirlah ribuan kali. Sindir Gavin. Hilman tahu betul kata-kata itu ditujukan untuk dirinya. Agar tidak mempergeruh suasana, Hilman lebih memilih untuk keluar dari ruangan itu dan pulang ke rumahnya. Kenapa kamu melakukan ini, nak? Kamu ingin mengakhiri hidupmu? Apa kamu tidak memikirkan perasaan papi dan mami kamu? Hen? Tanya Hendra. Kalian sudah punya anak dari pasangan kalian masing-masing. Kehilangan satu anak tentu tidak jadi masalah bagi kalian. Jawab Gavin. Anak bodoh. Dari mana kamu punya pikiran seperti itu? Apa kamu tahu jantung mami rasanya mau lepas saat melihatmu kritis di rumah sakit? Mami yang melahirkan dan membesarkan kamu dengan kedua tangan ini. Gak ada istilahnya anak emas dalam hidup mami. Mami sayang sama rata dengan kalian. Kalau kamu tiada, mami juga bisa tiada. Ucap rosa dengan emosional. Kalau begitu berikan restu kalian dengan tulus. Aku gak mau setelah menikah nanti Alesha ditindas seperti di sinetron-sinetron. Sang mertua menganyai ayah menantu. Ujar Gavin. Gak akan. Lagian mana mami berani dengan anak singa itu. Apa kamu tahu? Saat kamu koma om besar bahkan hampir dilibas oleh dia. Dia itu benar-benar gadis yang mengerikan. Ucap rosa. Bukan mengerikan mie, tapi keren. Timpal Gavin yang membuat rosa dan hindra kumpak memutar bulam mata dengan malas. Benar kata orang. Kalau cinta sudah melekat tai ayam rasa coklat. Singa betina pun kamu anggap kelinci. Perserah saja asal kamu bahagia. Ujar rosa. Makasih mie. Ucap Gavin sembari tersenyum. Papi adalah orang yang sangat mendukungmu agar bisa bersatu dengan Alesha. Ucap Hendra. Jangan bilang itu karena kamu gagal move on dari Anissa. Ucap rosa. Anissa? Umi Anissa maksudnya. Tanya Gavin. Ya, kamu belum tahukan kalau Anissa itu mantan istri papi kamu. Tanya rosa. Epi apa? Kok bisa? Jadi om reiki dan Umi Anissa. Ya, kisah cinta papi dan Anissa memang tidak mulus. Dan bisa dibilang restu yang sulit kamu dapatkan itu buntut panjang dari kejadian masa lalu. Karena perbuatan seseorang, kisah cintaku dan Anissa jadi tidak sempurna. Bahkan di malam pertama kami berubah jadi kisah sedih. Papi berpisah dengan Anissa di malam pertama kami. Ucap Hendra. Kok bisa? Gavin sangat penasaran dengan kisah Hendra dan Anissa. Sementara rosa sangat menyesal mengungkit masalah itu yang artinya dia membuka aib di depan putranya sendiri. Hendra kemudian menceritakan asal-muasal masalah yang terjadi dan permusuhan yang terjadi akibat buntut panjang dari masa lalu yang kelam antara orang tuanya dan juga orang tua Alesha. Gavin tidak menyangka kalau rosa dan Hilman sudah melakukan perbuatan keji demi memuluskan rencana mereka. Beruntung mami sudah berubah dan menjadi ibu yang baik. Kalau itu masih terjadi di masa sekarang ini, pastilah aku akan membenci mami. Ucap Gavin. Mami sudah belajar banyak dari kesalahan mami. Karena sesuatu yang dari awal tidak ditakdirkan untuk kita, maka selamanya tidak akan menjadi milik kita. Ucap rosa. Sekarang yang menajadi PR buat kita adalah, bagaimana caranya agar om besar bisa sadar dan hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Karena kalau dia begini terus, aku yakin endingnya gak akan bagus. Kita semua harus siap-siap menghadapi situasi terburuk sekalipun. Ujar Gavin. Mami sudah berusaha. Sejak dulu mami sudah menyuruh om kamu agar berhenti untuk melakukan pemalasan dendam terhadap keluarga Reiki. Ucap rosa. Sebenarnya kenapa om besar begitu dendam? Apa ini karena cinta yang tak berbalas? Tanya Gavin. Sebenarnya tidak hanya itu saja, ada hal pribadi yang sudah Reiki lakukan pada om besar hingga om besar tidak bisa mendapatkan keturunan di mana depan. Jawab rosa. Apa? Gavin dan Hendra kompak terkejut. Memangnya apa yang dilakukan om Reiki? Tanya Gavin yang sangat penasaran. Rosa tampak ragu memberitahu Gavin tentang masa lalu kakaknya itu, namun walau bagaimanapun Gavin juga perlu tahu agar di masa depan putranya itu tidak kebingungan. Seperti yang kamu tahu, om besar di penjara selama 20 tahun karena kasus kejahatan yang dia lakukan. Ommu pernah membuat dua sahabatnya menjadi budak nafsu anak buahnya yang seorang gay. Om juga melakukan bisnis human trafficking. Menculik Reiki dan melakukan pembunuhan terhadap Rio, Reno, dan Anissa meskipun mereka berhasil selamat. Om juga pernah melakukan penembakan terhadap orang tua Reiki dan banyak lagi dosa omu yang dia lakukan. Jawab rosa. Atas semua dendam pribadi itu, Reiki dan teman-temannya memutuskan membuang dua buah biji ommu. Sambung rosa. Apa? Gavin dan Hendra kumpak terkejut. Pantas saja om sangat dendam. Karena dia tahu di masa depan dia tidak bisa mendapatkan keturunan. Tapi meski begitu om juga harus sadar. Semua yang terjadi padanya itu diakibatkan oleh perbuatannya sendiri. Ucap Gavin. Mami sudah membujuknya dan menasihatinya. Tapi tetap saja omu tidak mau mengerti. Benar yang kamu katakan, kita memang harus siap-siap kalau suatu saat ada kejadian yang tidak mengenakan tentang omu. Yang penting sekarang kita tidak lelah mengingatkan dia dengan harapan dia benar-benar mau berubah. Ucap rosa. Ya semoga saja. Ucap Gavin. Sementara itu di tempat berbeda, Alicia bekerja dengan penuh semangat. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, hari ini dia banyak tersenyum. Bahkan gadis itu mentraktir makan semua karyawannya. Bab. 165. JDMPS 2. Positif. Seminggu kemudian. Huek. 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 Sayang. Tolong buatkan aku teh. Ucap Rifki. Abang kenapa? Tanyakan Zah saat melihat suaminya itu mual muntah setelah bangun tidur. Abang gak tahu. Sepertinya abang masuk angin. Kepalaku rasanya pusing sekali. Jawab Rifki. Sebentar ya abang. Akan aku buatkan dulu tehnya. Ucap Kan Zah yang kemudian bergegas turun ke bawah untuk membuatkan suaminya teh. Setelah menunggu hampir lima menit, Kan Zah pun datang dengan membawa secangkir teh. Terima kasih. Ucap Rifki setelah menyesap teh yang dibuatkan oleh istrinya. Wajah abang pucat sekali. Apa tidak sebaiknya kita ke rumah sakit aja bang? Tanya Kan Zah. Nah perlu. Abang mau beristirahat aja. Bisa bantu pijat kepala abang. Rasanya pusing sekali. Ucap Rifki. Kan Zah dengan penuh kasih sayang merawat suaminya. Bang. Hem. Sudah hampir jam ke delapan. Abang mandi dulu ya. Aku siapin air hangat dulu buat abang. Ucap Kan Zah. Nanti aja sayang. Kepala abang benar-benar masih pusing. Ucap Rifki. Ya sudah kalau begitu aku turun ke bawah dulu. Aku mau buat sob buntut kesukaan abang. Biar perutnya agak enakan. Ujar Kan Zah. N. Rifki mengangguk. Kan Zah kembali turun ke bawah untuk membuat sob buntut kesukaan Rifki. Setelah berkutat di dapur hampir satu jam, Kan Zah pun membawakan sob buntut kesukaan Rifki. Emap, sayang. Apa yang kamu bawa itu? Tanya Rifki. Sob buntut bang. Jawab Kan Zah. Kok baunya gak enak gini? Abang mau hulk, hulk, hulk. Rifki berhambur ke dalam kamar mandi karena rasa mual yang tak tertahankan setelah mencium aroma sob buntut yang menurutnya sangat tidak enak dan menyengat. Tidak enak? Apa buntutnya gak segar ya? Tapi kan baru dibeli kemarin dan dimasukkan dalam freezer? Gumam Kan Zah. Kan Zah mencicipi daging yang dia masak untuk suaminya untuk memastikan bau dan rasa dari masakan itu. Ah, rasanya enak kok. Dan gak bau juga tapi kenapa bang Rifki bilang bau? Gumam Kan Zah. Kan Zah meletakkan mangkok sup di atas meja. Dia kemudian masuk ke kamar mandi dan melihat Rifki sudah terduduk lemas di lantai. Bang! Ya Allah, abang kenapa? Tanya Kan Zah dengan wajah panik. Rasanya perutku diaduk-aduk lemas sekali rasanya. Jawab Rifki. Hiks, bang kita ke rumah sakit saja ya. Aku khawatir sekali. Hiks. Kan Zah berisak. Ya ampun sayang. Aku gak apa-apa. Ini paling cuma masuk angin biasa. Ucap Rifki. Pokoknya kita ke rumah sakit sekarang. Ucap Kan Zah bersikeras. Ya baiklah. Ayo kita keluar. Ucap Rifki sembari dipapah oleh Kan Zah. Empep. Tolong keluarkan dulu sob itu dari kamar kita sayang. Baunya membuatku mual. Ucap Rifki sembari menutup hidungnya. Kan Zah bergegas membawa mangkok berisi sob untuk turun ke bawah. Setelah itu dia kembali ke atas untuk membantui suaminya bersiap. Sebaiknya abang mandi dulu ya sayang. Habis itu kita langsung ke rumah sakit. Ucap Kan Zah. Ya. Jawab Rifki. Kan Zah menyiapkan air hangat untuk Rifki dan kemudian membantui suaminya itu mandi. Setelah selesai, dia juga membantu Rifki berpakaian. Pak, tolong antar kami ke rumah sakit ya. Tuhan lagi sakit soalnya. Ucap Kan Zah pada supir pribadinya. Baik nyonya. Jawab supir. Kan Zah dan Rifki masuk ke dalam mobil. Rifki tampak bersandar di bahu Kan Zah dengan menahan rasa mual yang terasa mengaduk-aduk perutnya. Masih mual. Tanya Kan Zah yang dijawab anggukan kepala dari Rifki. Kita telpon Umi sama Deddy abang. Ucap Kan Zah. Tidak usah. Ini bukan penyakit parah. Nanti Umi khawatir. Ujar Rifki. Ya sudah, kalau maumu begitu. Ucap Kan Zah. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun tiba di rumah sakit. Mereka langsung diarahkan untuk berobat ke dokter umur. Dan setelah melakukan anamnesa, dokter pun memeriksa keadaan Rifki. Tidak ada yang salah dengan kesehatan Pak Rifki. Tekanan darah normal, suhu normal, nadi, dan pernafasan juga normal. Dan keadaan lambung Pak Rifki juga baik-baik saja. Ucap dokter. Bagaimana mungkin, dok? Rasa mualnya sangat tak tertahankan. Perutku rasanya diaduk-aduk. Ucap Rifki. Apa kalian pasangan suami istri? Apa kalian sudah memiliki anak? Tanya dokter. Ya, kami pasangan baru menikah. Jawab Rifki. Mungkin saja ada kabar baik. Saya sarankan kalian konsultasikan hal ini ke dokter kandungan. Ucap dokter. Dokter kandungan? Apa hubungannya dengan dokter kandungan, dok? Tanya Kan Zah. Bisa saja Pak Rifki sedang mengalami kehamilan simpatik saat ini. Jadi kehamilan simpatik itu di mana istri bapak yang hamil, tapi Pak Rifki yang mengalami nyidam. Jawab dokter yang membuat Kan Zah dan Rifki saling menoleh satu sama lain. Ya, jadi kami akan dirujuk ke dokter kandungan, dok? Tanya Kan Zah. Ya, untuk memastikannya lebih baik begitu. Tapi kalau memang nanti tidak hamil, maka langsung saja konsultasi dengan dokter penyakit dalam. Jawab dokter. Baik dok, terima kasih dok. Kalau begitu, semua saran dokter akankah melakukan? Ucap Kan Zah. Kan Zah dan Rifki pun pergi ke dokter kandungan dan menceritakan. Apa yang dikatakan dokter umum pada dokter kandungan? Setelah itu dokter menyuruh Kan Zah berbaring karena dokter ingin memastikannya lewat USG. Wah, dugaan dokter memang benar. Ternyata bukan Zah memang sedang hamil sekarang. Usia kehamilan sekarang baru empat minggu. Ucap dokter. B benarkah? Tanya Rifki dengan mata berkaca-kaca. Benar, Pak. Jawab dokter yang membuat Rifki dan Kan Zah sama-sama menutup mulut karena haru. Sayang, kamu hamil. Kamu hamil, sayang. Ucap Rifki lirih sembari menggenggam erat tangan Kan Zah. Ya, aku sangat bahagia, Bang. Ucap Kan Zah. Dokter, apa anakku kembar? Soalnya kami memiliki keturunan kembar. Tanya Rifki. Saat ini belum terlihat, Pak. Kehamilan kembar bisa terlihat saat usia kehamilan sekitar 12 minggu. Jadi nanti silahkan datang lagi saat usia kehamilan 12 minggu. Jawab dokter. Baik, dok. Lalu bagaimana dengan mual muntah yang sedang saya alami, dok? Kapan itu akan berakhir? Tanya Rifki. Seperti ibu hamil muda pada umumnya. Biasanya akan berakhir setelah usia kehamilan trimester pertama. Sekitar 3 bulan pertama masa kehamilan. Jawab dokter. Epi apa? 3 bulan? Bola mata Rifki nyaris keluar saat mendengarnya. 3 bulan gak akan lama. Kalau kalian melewatinya dengan penuh kasih sayang, semuanya akan terasa mudah. Ucap dokter sembari menulis resep untuk vitamin. Tolong resepkan obat untuk mengurangi rasa mualku, dok. Ucap Rifki. Ya, untuk Bu Kanza dijaga kandungannya ya. Jangan lupa perbanyak makan sayur dan buah. Ucap dokter. Baik dok, terima kasih. Ucap Kanza. Setelah menebus resep dokter, Kanza dan Rifki memutuskan pulang ke rumah orang tua Rifki. Abang sudah gak sabar mau buat kejutan untuk Deddy sama Umi. Ucap Rifki. Mereka pasti sangat bahagia sekali, Bang. Bagaimana kalau kita ngundang Amira dan Rifki buat datang ke rumah Deddy juga? Hari ini kita harus ukuran kecil-kecilan. Ucap Kanza. Abang setuju. Ucap Rifki. Tidak berapa lama kemudian mereka pun tiba di rumah Rifki. Saat mereka tiba, Rifki membaringkan tubuhnya di sofa ruang tamu. Sementara Kanza mengambahilkan minuman untuk suaminya itu. Tap. 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 Abang. Rifki menoleh ke arah Anissa saat ibu yang melahirkannya itu menyebut nama panggilannya. Ya Allah kamu kenapa nak? Kenapa wajahmu pucat sekali? Kamu sakit? Tanya Anissa. Kepala abang sedikit pusing Mi. Jawab Rifki. Kemarilah. Biar Rumi pijat kepala kamu. Ujar Anissa sembari mengangkat kepala putranya agar berbaring di pangkuannya. Anissa memijat lembut kepala Rifki dengan penuh kasih sayang. Bang. Ini minum teh hangat dulu biar enak perutnya. Ucap Kanza sembari meletakkan teh di atas meja. Sebenarnya kenapa bisa sakit begini? Kamu pasti sangat kelelahan. Kalau kerja jangan diforsir biar ngadrop begini. Ucap Anissa. Itu. Tiba-tiba Rifki mengedipkan matanya ke arah Kanza yang membuat Kanza jadi kebingungan. Ini Bang Rifki kalau mau buat rencana suka gak bilang-bilang dulu. Aku kan jadi bingung kalau begini. Batin Kanza. Mi, abang mau istirahat ke atas dulu ya. Ucap Rifki. Kamu sudah makan dan minum obat belum? Tanya Anissa. Obatnya sudah ditebus. Makanannya nanti suruh pelayan antar ke atas aja. Jawab Rifki. Ya sudah, kalau begitu istirahatlah. Ucap Anissa. Rifki dan Kanza kemudian naik ke atas untuk beristirahat. Tadi kok abang kayak ngelarang aku buat cerita kalau aku sedang hamil saat ini. Ucap Kanza. Ya, abang pengennya kita ngasih tau mereka semua pas makan malam nanti. Sekarang Deddy pasti di tempat kerja. Nanti sore baru pulangnya. Sekarang lebih baik kamu hubungi Amira aja lewat chat agar nanti kita makan malam bersama. Ucap Rifki. Ucap Rifki. Aku mau nelpon Umi sama Abi dulu buat ngabarin mereka. Ucap Kanza. Eh, jangan dulu. Nanti kalau Umi Fatimah langsung nelpon Umi Nissa gimana? Bisa gagal rencana kita. Ucap Rifki. Benar juga. Ya sudah habis makan malam aja aku ngasih taunya. Sekarang aku mau chat Amira aja. Ucap Kanza. Kanza kemudian mengirim chat untuk Amira. Setelah selesai dia memutuskan beristirahat di samping Rifki. Sementara itu di tempat berbeda, Alesha dan Gavin sedang melakukan video call bersama. Apa kamu sudah benar-benar sembuh? Tanya Alesha. Ya, itulah sebabnya aku memutuskan pulang kemarin. Oh iya, bilang sama Deddy kamu, kalau gak ada halangan malam ini kami sekeluarga akan datang ke rumah untuk menanyakan syarat itu. Ucap Gavin. Benarkah? Kalau gitu aku mau nelpon Deddy dulu. Soalnya takut Deddy malah pulang larut malam. Ucap Alesha. Ya sudah cepat hubungin Gi. Ujar Gavin. Oke, aku tutup dulu telponnya ya. Ucap Alesha. Ya, love you. Ucap Gavin. Love you too. Jawab Alesha. Gavin dan Alesha sama-sama mengakhiri panggilan itu. Setelah panggilan terputus, Alesha langsung menghubungi Reki. Ya baby? Tanya Reki dengan tangan sibuk di atas laptop. Daddy? Malam ini keluarga Gavin ingin datang ke rumah. Mereka ingin mendengar syarat lain dari Deddy. Jawaban Alesha membuat Reki menghentikan gerakan tangannya. Oke, suruh mereka datang. Ucap Reki. Ya dad. Ya sudah sampai ketemu di rumah dad. Ucap Alesha. Oke baby. Jawab Reki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Setelah panggilan berakhir, Reki segera menghubungi Reno dan Rio dengan menggunakan mode konferensi. Ada apa, Re? Tanya Reno. Nanti malam Gavin dan keluarganya akan datang untuk mendengarkan kesepakatan yang aku buat. Jawab Reki. Jadi? Tanya Rio. Datanglah ke rumah habis maghrib. Si Homo pasti datang. Kapan lagi mau lihat si Homo diolok-olok? Jawab Reki. Oke nanti kami meluncur. Ucap Reno. Tapi kalau boleh kami tahu kamu mau buat kesepakatan apa sama mereka? Tanya Rio. Nanti kalian akan tahu setelah kalian datang nanti. Jawab Reki. Memang nyebelin banget sahabatku yang satu ini. Ucap Rio. Ya sudah sampai ketemu nanti malam ya. Aku tutup dulu telponnya. Ucap Reki. Reki langsung mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Dan Reki pulang ke rumah setelah waktu menunjukkan pukul 5 sore. Ada abang di kamarnya. Dia lagi sakit. Ucap Anissa sembari membantu Reki melepas jaketnya. Oh ya? Sakit apa? Tanya Reki. Sepertinya demam. Jawab Anissa. Nanti akan aku lihat. Oh ya apa Alisa sudah bercerita sama kamu? Tanya Reki. Belum. Ada apa? Tanya Anissa. Nanti malam Gavin dan keluarganya akan datang untuk membuat kesepakatan. Jawab Reki. Oh ya? Kenapa Koko gak bilang? Kalau bilang kan bisa buat kue untuk menyambut mereka. Ujar Anissa. Tidak usah berlebihan. Cukup buatkan teh aja. Ujar Reki. Jangan gitu Koko. Walau Koko gak suka sama keluarganya Gavin. Tapi paling tidak hargai calon mantu kita. Kan gak enak kalau Koko kelihatan sekali musuhin keluarganya. Ucap Anissa. Hah? Ya terserah kamu saja. Aku mandi dulu ya sayang. Ujar Reki. Ya sudah aku ke bawah dulu kalau gitu. Mau minta bantuan pelayan buat kue. Ucap Anissa. Anissa kemudian turun ke bawah sementara Reki membersihkan diri di kamar mandi. Saat makan malam tiba Amira dan Rizky datang. Begitu juga Reno, Sialin, Rio, dan Nur. Jadilah mereka makan malam bersama sembari menunggu Gavin dan keluarganya datang. Sun. Kata umi kamu sakit? Tanya Reki sembari menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Gadaat. Kata dokter ini wajar untuk yang mengalami kehamilan simpatik. Jawab Rizky. Oh. Ucap Reki yang belum menyadari kata-kata Rizky. Namun saat akan menyenduhkan makanan, Reki yang baru sadar spontan menoleh ke arah Rizky. Apa? Kehamilan simpatik? Tanya Reki dengan suara lantang yang membuat mata semua orang tertuju pada Rizky. Iya kehamilan simpatik. Kanza sedang hamil saat ini. Sebentar lagi Dedy akan menjadi opa-opa. Jawab Rizky yang membuat Reki bersuara gembira. Ya, kau dengar itu Ren? Aku akan jadi opa bentar lagi. Kamu kapan? Ledek Reki yang membuat Reno mencepikan bibirnya. Wah, selamat ya Zah. Semoga kamu dan bayimu sehat sampai lahiran nanti. Ucap Nur. Amin. Makasih ya T. Tan. Ucapkan Zah. Selamat ya Kak. Ucap Amira. Makasih ya. Ucapkan Zah. Umi bahagia sekali malam ini. Pokoknya besok mesti kita harus bagi-bagi rejeki di tempat panti asuhan. Ucap Anissa. Setuju Mi, tapi sore aja ya Mi. Soalnya kalau pagi mesti abang wal muntah lagi. Ucap Rizky. Nikmati aja San. Dulu Dedy juga pernah ngalamin itu. Kalau gak salah pas hamilnya Ravki. Memang rasanya hanya Tuhan saja yang tahu. Tapi dengan begitu kita akan tahu apa yang dirasakan oleh ibu hamil. Ucap Rizky. Kamu belum ada tanda-tanda Mi, ya? Tanya Sialin. Belum onti. Mungkin belum rezekinya cepat. Jawab Amira. Ting-tong. Ting-tong. Kalau itu Gafin dan keluarganya suruh masuk dan suruh nunggu. Kalian buatkan minum dan juga bawa camilan. Ucap Rizky pada pelayan. Setelah selesai makan malam, seluruh keluarga Rizky menghadiri musyawarah itu. Wajah Hilman tampak datar. Hingga Reno dan Rio sesuka hati mengumpat pria barubaya itu. Bab ke-166. JD MPS II menerima syarat. Gafin melirik ke arah Alesha dengan sebuah senyuman. Senyum dengan mata yang berbinar. Terima kasih.